Di balik tembok tua yang retak dan kelas-kelas kosong yang penuh debu, ada cerita yang tak pernah hilang dari ingatan para siswans, sebuah cerita tentang Maya gadis malan yang ditemukan tewas tragis di halaman sekolah. Kita langsung aja ke ceritanya, tapi jangan lupa subscribe ya. Di sebuah kota kecil yang tenang, ada seorang gadis bernama Maya. Dia adalah gadis yang cantik, cerdas, dan remah di sekolah. Maya dikenal sebagai sosok yang baik hati dan selalu tersenyum kepada siapapun, namun ada seorang teman sekelasnya bernama Dimas yang diam-diam jatuh cinta padanya. Dimas adalah tip siswa yang pendiam, jarang bicara, dan selalu mengamati Maya dari kejauhan. Suatu hari, Dimas memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Maya. Saat istirahat, dia mengajak Maya untuk berbicara di sudut yang sepi di belakang sekolah. Dengan suara yang gemetar, Dimas menyatakan cintanya dan mengajak Maya untuk menjadi pacarnya. Namun, Maya dengan lembut menolak, dia berkata, Maaf, Dimas, aku tidak bisa menerima, aku lebih nyaman kita berteman saja. Penolakan itu membuat Dimas merasa terhina dan dipenuhi rasa sakit hati wajahnya yang semula penuh harap berubah menjadi gelap dan dingin, tanpa sepengetahuan Maya. Penolakan itu telah memicu sesuatu yang gelap dalam diri Dimas, sesuatu yang telah lama bersembunyi. Beberapa hari kemudian, Maya mulai merasa ada yang aneh. Setiap kali dia pulang sekolah, dia merasa ada yang mengikutinya. Langkah-langkah kakek yang sama terdengar di belakangnya. Tetapi ketika dia menolak, tidak ada siapapun di dalam kelas. Tatapan Dimas semakin intens membuat Maya merasa tidak nyaman. Namun, dia mencoba mengabaikannya. Dia berpikir bahwa Dimas mungkin hanya perlu waktu untuk melupakan penolakannya. Suatu malam, Maya pulang dari les di tempat yang agak jauh dari rumahnya. Jalanan sudah sepe dan udara malam yang dingin membuat bulu kuduknya berdiri. Saat Maya melewati teman kecil yang gelap, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki yang berat di belakangnya. Jantungnya berdegup kencang. Ketika dia menolak, Dimas berdiri di sana dengan tatapan kosong dan senyum di wajahnya. Maya, kenapa kamu menolak aku? Suaranya terdengar serak dan menakutkan. Maya mundur perlahan, merasa ketakutan. Dimas, tolong, aku tidak mau masalah. Aku ingin pulang. Namun, Dimas terus mendekat dengan langkah lambat, tapi pasting tangan kirinya memegang sesuatu yang berkilauan di bawah cahaya redup lampu jalan, ternyata itu sebuah pisau besar. Dalam sekejap, Dimas menerjang ke arah Maya. Maya, jeritannya menggema di malam yang sunyi. Namun, tidak ada yang mendengar. Pisau itu berkilat di udara sebelum akhirnya menusuk tubuh Maya. Darah pun membasahi jalanan. Sementara Maya terjatuh ke tanah, terengah-engah dalam kesakitan. Dengan nafas terakhirnya, Maya hanya bisa menatap wajah Dimas yang dipenuhi dengan kemarahan dan kebingungan. Matanya perlahan tertutup dan semuanya menjadi gelap. Namun, cerita ini tidak berakhir di sana. Sejak malam itu, desa tersebut sering diganggu oleh sosok bayangan seorang gadis. Banyak yang mengaku melihat seorang gadis berambut panjang berjalan sendirian di taman kecil itu setiap malam. Tetapi wajahnya tidak bisa dilihat. Dengan jelas, beberapa saksi mengatakan bahwa mereka mendengar bisikan lembut. Tolong aku, Dimas. Dimas sendiri setelah malam itu tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi setiap malam. Dia bermimpi buruk tentang Maya yang berdiri di samping tempat tidurnya, menatapnya dengan mata kosong dan wajah yang penuh darah. Dia selalu terbangun dengan keringat dingin. Mendengar suara langkah kaki lembut mendekat. Seolah-olah Mayam masih mengikutinya, menuntut balas dandam. Hingga suatu malam, Dimas ditemukan tewas di kamarnya. Dengan wajah yang dipenuhi ketakutan dan mulut terbuka, seakan berteriak dalam kesunian di dinding kamar. Tertulis dengan darah. Aku tidak pernah menghilang Dimas. Kematian Dimas mengejutkan seluruh kota polisi yang datang ke tempat kejadian, tidak menemukan tanda-tanda kekerasan fisik selain ekspresi ketakutan yang menempel di wajahnya yang pucat. Tulisan darah di dinding itu menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Tidak ada bukti bahwa orang lain masuk ke kamar Dimas pada malam itu, namun jelas bahwa sesuatu yang lebih menyerangkan telah terjadi. Sejak kematian Dimas, rumor tentang arwah Maya semakin kuat, banyak siswa di sekolah mulai menghindari taman tempat Maya dibunuh. Mereka bercerita tentang bayangan yang melintas kepat di balik pepohonan atau suara bisikan halus yang memanggil-manggil nama seseorang. Di antara para siswa, ada satu orang yang sangat terguncang oleh kejadian ini Rani, sahabat dekat Maya. Rani tahu bahwa Maya tidak pernah memiliki musuh dan tidak pernah menyangka bahwa Dimas bisa melakukan hal sekejam itu. Sejak malam kematian Maya, Rani sering bermimpi buruk, bermimpi tentang Maya yang datang kepadanya, meminta bantuan. Suatu malam, Rani memutuskan untuk mengunjungi taman tempat Maya dibunuh, meskipun rasa takut menyelimutinya. Dia membawa bunga sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk sahabatnya. Saat tiba di sana, udara terasa dingin dan angin berhembus lembut, seolah-olah ada sesuatu yang berbisik di telinganya. Maya, aku tahu kamu di sini, kata Rani pelan sambil meletakkan bunga di tanah yang kering. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan padaku. Tiba-tiba, angin bertiap lebih kencang, dan dari sudut matanya, Rani melihat bayangan samar muncun di antara pepohonan, wujud itu perlahan mendekat, membentuk sosok yang sangat dikenalnya. Maya berdiri di hadapannya, dengan wajah pucat dan tatapan yang penuh lukan, namun, ada sesuatu yang aneh mata. Mata Maya tampak seperti kosong, seolah-olah tidak ada kehidupan di balik tatapan itu. Maya, Rani mencoba memanggil dengan suara gemetar, aku tidak ingin ini terjadi, Rani, Maya berbisik, suaranya terdengar seperti dari dunia yang jauh. Aku hanya ingin tenang, tapi ada sesuatu yang masih mengikatku di sini. Rani merasa tubuhnya gemetar hebat. Apa yang bisa aku lakukan, Maya? Bagaimana aku bisa menolong, Tolong carilah kebenaran tentang Dimas? Sebelum Rani sempat bertanya lebih jauh, bayangan Maya menghilang, lenyap, dalam kegelapan malam, Rani terdian, bingung dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa yang dimaksud Maya dengan kebenaran tentang Dimas? Bukankah sudah jelas, bahwa Dimas membunuhnya, karena penolakan cinta? Dengan perasaan yang tidak tenang, Rani memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang Dimas. Beberapa hari kemudian, dia menggali lebih banyak informasi dari teman-teman dan orang-orang yang pernah mengenal Dimas. Dia menemukan bahwa Dimas bukan hanya seorang siswa pendiam yang tiba-tiba berubah. Berubah brutal, sejak kecil, Dimas sudah menunjukkan tanda-tanda gangguan mental yang parah. Dia pernah dirawat di sebuah klinik jiwa, tetapi keluarganya menyembunyikan hal ini agar tidak menjadi bahan gosip di kota kecil itu. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, Dimas ternyata sering berbicara tentang suara-suara yang membisikkan hal-hal gelap ke telinganya. Suara-suara itu terus menghasutnya, terutama setelah dia jatuh cinta pada Maya. Suara itu mengatakan bahwa Maya adalah miliknya dan bahwa tidak ada yang boleh menolak keinginan mereka. Kematian Maya bukan hanya karena keinginan Dimas sendiri, tetapi juga karena bisikan-bisikan jahat yang mempengaruhi pikirannya. Rani semakin yakin bahwa arwah Maya tidak bisa tenang. Karena masih ada kekuatan gelap yang belum sepenuhnya hilang. Mungkin, pembunuhan itu bukan sepenuhnya kesalahan Dimas, melainkan sesuatu yang lebih menyeramkan dan tidak kasat mata yang membuat Dimas bertindak di luar kendali. Suatu malam, Rani memutuskan untuk kembali ke tempat Maya dibunuh. Kali ini dengan tekat yang lebih kuat, dia membawa lilin dan berdoa untuk keselamatan roh Maya, berharap bisa memberikan ketenangan pada sahabatnya. Saat dia menyalakan lilin di tempat itu, suasana menjadi hening. Tidak ada suara angin. Tidak ada bayangan. Namun, Rani merasakan kehadiran Maya di dekatnya. Seolah sahabatnya sedang mengawasinya dari kejauhan. Maya, aku akan membantumu menemukan kedamaian. Aku janji. Dengan bisikan terakhir, angin berhembus pelan, dan untuk pertama kalinya, Rani merasa Maya telah menemukan jalan menuju ketenangan. Meski demikian, dia tahu bahwa kegelapan yang telah mempengaruhi Dimas mungkin masih berkeliaran di luar sana, menunggu mangsa berikutnya. Meski Rani merasa sedikit lega, setelah berjanji untuk membantu Maya, ketenangan itu hanya sementara. Dalam beberapa minggu berikutnya, hal-hal angin mulai terjadi di sekolah. Siswa-siswa lain mulai melaporkan kejadian yang tak masuk akal pintu loker, yang terbuka sendiri, langkah-langkah misterius di koridor saat tidak ada siapapun, dan yang paling mengerikan. Beberapa dari mereka menangku mendengar bisikan namanya saat mereka sendirian. Rani tahu, bahwa ini lebih dari sekadar arwah Maya yang tidak tenang. Ada sesuatu yang lebih jahat, sesuatu yang telah mempengaruhi Dimas, dan mungkin sekarang mencari mangsa baru kegelapan, yang dulu membisikan hal-hal, mengerikan ke telinga Dimas kini seolah-olah sedang menjelajahi sekolah, mengintai para siswa. Suatu malam, Rani terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia berada di ruangan gelap dengan bayangan besar yang mengerikan. Bayangan itu bukan Maya, tapi sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan penuh dengan kebencian. Bayangan itu mengelilinginya, berbisik dengan suara yang tidak bisa dia pahami. Tapi satu hal yang jelas, entitas itu menuntut korban lain. Rani tersentak bangun, napasnya memburu. Dia tahu, bahwa dia tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut. Dia ingat perkataan Maya, dalam mimpinya, tentang kebenaran Dimas. Mungkin kebenaran itu, bukan hanya tentang Dimas, tetapi tentang kekuatan gelap yang menguasainya. Dengan keberanian yang tersisa, Rani pergi ke perpustakaan kota, dan mulai menyelidiki sejarah sekolah dan daerah di sekitarnya. Dia menemukan, bahwa puluhan tahun yang lalu, ada kejadian aneh, yang mirip terjadi di sekolah yang sama. Kasus ini ditutup sebagai pembunuhan, karena gangguan mental. Tetapi banyak yang percaya bahwa, ada kekuatan jahat yang terlibat. Rani merasa bulu kuduknya berdiri. Kegelapan ini, bukan sesuatu yang baru, melainkan kutukan lama yang entar, bagaimana terbangun lagi, dan terus mencari jiwa-jiwa yang rapuh, untuk dipengaruhi. Dia harus menghentikannya sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Saat dia masuk ke dalam gudang yang gelap dan pengap, hawa dingin langsung menyelimutinya, langit di luar sudah gelap, dan hanya cahaya lilin yang menerangi langkahnya di sudut ruangan. Rani melihat sesuatu yang mengerikan, sebuah lingkaran yang digambar dengan darah kering di lantai. Dengan simbol-simbol yang tidak dia kenal, di situ, Dimas sering duduk sendirian, dan di sanalah, dia mulai mendengar bisikan-bisikan yang mengganggunya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Rani menoleh, dan di depannya muncul bayangan besar, sama seperti yang dia lihat dalam mimpinya, bayangan itu berwujud kabur, tapi penuh dengan energi jahat, yang menakutkan, suara-suara berbisik semakin keras, seolah-olah mencoba menyerang pikirannya. Pergi dari sini. Rani berteriak, memegang salimnya erat-erat, kamu tidak akan mengambil lebih banyak korban. Bayangan itu bergetar, seolah marah, karena perlawanan Rani, tapi kemudian, dari balik bayangan, muncul sosok lain Maya wajahnya masih pucat. Tapi kali ini ada ketenangan dalam sorot matanya, Maya melangkah maju, dan berdiri di antara Rani, dan bayangan itu. Ini harus diakhiri. Bisik Maya pelan. Dengan satu gerakan, Maya mengangkat tangannya, dan cahaya terang tiba-tiba memancar dari tubuhnya, menerangi ruangan gelap itu. Bayangan besar itu berteriak, suaranya menggema dalam kesunyian malam, sebelum akhirnya menghilang, lenyap ke dalam kegelapan. Rani terjatuh ke tanah, terengah-engah, Maya berbalik menghadapnya, tersenyum samar untuk terakhir kalinya, terima kasih. Rani, sekarang aku bisa tenang. Sebelum Rani sempat menjawab, Maya Puin menghilang, meninggalkan keheningan, yang damai di gudang tua itu. Sejak malam itu, sekolah kembali normal, tidak ada lagi bisikan-bisikan aneh, tidak ada lagi bayangan gelap yang menghantui. Rani tahu bahwa kegelapan itu, telah dipadamkan, setidaknya untuk sementara. Namun, dia juga menyadari, bahwa kutukan seperti ini, bisa saja kembali, di tempat lain, di waktu lain, tapi untuk sekarang, arwah Maya telah menemukan kedamaian, dan Rani bisa hidup dengan tenang, mengetahui, bahwa dia telah membantu sahabatnya mencapai akhir yang layak. Namun, di dalam hati kecilnya, Rani selalu waspadan sebab, kegelapan yang begitu tua, dan kuat seperti ini, tidak pernah benar-benar lenyap, hanya bersembunyi, menunggu waktu yang tepat, untuk bangkit kembali. Setelah peristiwa malam itu, sekolah perlahan kembali ke keadaan normal. Suasana tegang yang selama ini, meliputi para siswa mulai menguda. Mereka tidak lagi merasakan keberadaan bayangan-bayangan gelap, atau mendengar bisikan aneh di lorong sekolah. Rani, yang telah mengalami semua itu, secara langsung, merasa legat, setelah keberanian, dan tekadnya untuk mengusir kegelapan yang menghantui sekolah, dia kini bisa menjalani harinya tanpa rasa takut. Setiap kali dia melewati lorong-lorong yang dulu terasa mencekam, tidak ada lagi perasaan tercekam, atau kehadiran, yang mengawasi dari balik bayangan. Bahkan taman kecil di belakang sekolah, tempat Maya dibunul, perlahan kembali menjadi tempat yang biasa digunakan untuk berkumpul oleh para siswa. Seolah-olah tragedi itu sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tak perlu lagi diungkit. Rani menyimpan kenangan tentang Maya dalam hatinya, tetapi dia tidak lagi merasakan kehadiran arwah temannya. Maya akhirnya bisa beristirahat dengan tenang dalam hati. Rani tahu bahwa Maya telah menemukan kedamaian yang dia cari sejak kematiannya. Sebagai sahabat, Rani merasa puas telah memenuhi janjinya untuk membantu Maya, meskipun itu berarti harus menghadapi kegelapan yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Waktu terus berjalan, dan satu demi satu, para siswa melupakan kejadian mengerikan itu. Kehidupan di sekolah kembali seperti biasa belajar, bercanda di antara teman-teman, dan bersiap menghadapi ujian akhir semester. Tidak ada lagi insiden aneng atau kejadian supranatural, bahkan pihak sekolah yang sempat khawatir tentang reputasi mereka setelah kematian Maya dan Dimas, mulai merasa lega karena cerita tentang arwah dan kutukan yang dulu mengganggu kini telah hilang. Beberapa bulan kemudian, sekolah mengadakan upacara peringatan untuk Maya, sebuah acara sederhana, di mana para siswa dan guru memberikan penghormatan kepada sosok yang mereka cintai, sebuah monumen kecil didirikan di taman belakang sekolah, di tempat Maya terakhir kali terlihat. Monumen itu dihiasi dengan bunga-bunga dan didikasi dari teman-teman sekelasnya, termasuk Rani yang diam-diam meletakkan sebuah surat kecin di sana. Di surat itu, tertulis, Untuk Maya, sahabatku, kini kau telah tenang dan aku akan selalu mengenangmu. Terima kasih atas persahabatan dan kenangan yang indah. Semoga kau beristirahat dengan damai di tempatmu yang baru perani. Dengan monumen itu, seolah seluruh sekolah sepakat untuk menutup bab kelam dalam sejarah mereka dan melanjutkan kehidupan dengan semangat baru. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi bisikan-bisikan misterius di malam hari, dan tidak ada lagi sosok bayangan yang membayang-bayangi hari-hari mereka. Sekolah itu akhirnya kembali damai-damai yang diharapkan akan bertahan selamanya.